Pemirsa kabar baik untuk usaha mikro menengah kecil atau UMKM, bantuan presiden atau ban pres produktif bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM di tahun 2022 akan mulai disalurkan dalam waktu dekat. Bagi perajun tempe dan tahu pun juga bisa mengajukan BPUM. Pemerintah pusat kembali melanjutkan bantuan presiden ban pres produktif bantuan pelaku usaha mikro BPUM di tahun 2022. Sesuai ketentuan, jika semua pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat KUR dapat mengajukan bantuan ini. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Ngawi, Harsoyo, menjelaskan Pemkap masih menunggu petunjuk teknis untuk pencairan BPUM tahun ini. Namun demikian informasi sementara pencairan kuartal pertama nanti dilakukan pada bulan Maret dengan nilai 1,2 juta rupiah. Termasuk bantuan ini bisa diajukan oleh para pelaku usaha atau perajin tempe dan tahu yang saat ini kondisinya sangat kesulitan di tengah mahalnya bahan baku utama dan sulitnya minyak goreng. Untuk BPUM yang rencananya di tahun 2022 ini di bulan Maret, nanti akan kita genjot lagi. Kalau dulu itu ada dana sekitar 116 miliar yang sudah masuk di Ngawi untuk sekitar 53.000 UMKM. Nanti ke depan akan kita tingkatkan. Apalagi ini gejolaknya masyarakat, gejolak minyak goreng yang pertama. Yang kedua gejolak harga kedilin. Nah itu nanti kita support di BPUM. Kita upayakan yang teman-teman yang mempunyai usaha tempe atau mempunyai usaha keripe itu supaya semuanya mendaptar. Jadi persyaratannya kalau belum, kita bantu NIB. Nanti kalau belum bisa mengakses, akan kita bantu. Kita lekas kirim ke pusat. Harapannya bisa lekas mendapatkan. Itu yang BPUM. Sementara itu berdasar data tahun 2021 lalu, setidaknya ada 53.800 UMKM yang mendapatkan bantuan BPUM senilai 2,4 juta rupiah dan 1,2 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, ada sekitar 116 miliar rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat untuk UMKM di Ngawi. Jumlah tersebut menjadi tiga besar di Jawa Timur selain Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Ito Wahyu, JTV Ngawi.